Halo semuanya, kali ini Mie Nan Mia akan bikin roti gandum isi coklat kayak gini Kayak serat dan sehat Yuk pertama kita tuang air, kemudian tambahkan gula Lalu tambahkan juga ragi instan Ini diaduk sampai gulanya ini benar-benar larut Kalau gulanya sudah larut dan sudah tercampur dengan baik Selanjutnya ini istirahatkan sampai raginya aktif ya Di tempat terpisah aku sudah siapkan 500 gram tepung gandum utuh seperti ini Kemudian ini nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah terlebih dulu Kemudian kita cek raginya, kalau sudah aktif ini bisa langsung dimasukkan aja Tuang semuanya Lalu tambahkan juga bubuk coklat Gula Garam Kemudian ada juga telur Ini suhu ruang Dan terakhir tambahkan juga minyak ya Nah untuk minyak ini aku pakai 60 ml Kalau semua bahan sudah masuk seperti ini Sekarang speednya boleh dinaikin Ini aku naikkan menjadi speed 3 Dan ini akan ku mixer sekitar 15 menit atau sampai kalis ya Nah ini dia adonannya sudah kalis Ini tinggal dironding atau kita bulatkan seperti ini Lalu masukkan ke dalam wadah lagi Nah wadahnya jangan lupa olesi minyak ya bunda Nah ini kemudian istirahatkan selama 30 menit Jangan lupa ditutup Kalau sudah 30 menit ini adonan akan mengembang menjadi 2 kali lipat Nah ini untuk mengeluarkan gas kita aduk-aduk atau kita uleni sebentar kayak gini Nah udah deh tinggal tuang di meja kerja dan sekarang adonan siap digunakan ya Oke pertama kita bulatkan Kemudian ini adonannya akan ku bagi menjadi 4 bagian Untuk membaginya disini bisa menggunakan scraper Kemudian dibelah 2 kayak gini Lalu dibelah lagi Bisa juga menggunakan timbangan agar lebih akurat ya bunda Kalau aku pakai scraper aja biar praktis kayak gini Nah udah deh sekarang ini kita bulatkan Sisanya ini disimpan dan ditutup biar tidak kering ya Kalau udah bulat kayak gini Gunakan rolling pin untuk memimpikan adonan membentuk persegi panjang seperti ini Kemudian olesi dengan margarin atau butter Nah kalau udah Ini tinggal dimasukkan aja coklat batangnya yang sudah dipotong-potong kayak gini Bisa juga diganti dengan coko chips Atau boleh juga dengan mesis coklat ya Nah selanjutnya ini tinggal dilipat Ambil bagian kiri dan kanan kayak gini Bawa ke tengah Nah kurang lebih kayak gini ya bunda Nah selanjutnya sekarang tinggal digulung aja Dari ujung ke arah depan Nah kayak gini mudah sekali Nah untuk bagian ujungnya ini kita rapikan Dan dibuat agak melebar Biar mudah dan menempel Nah jadi deh sekarang tinggal masukkan aja ke dalam loyang yang sudah dikasih baking paper Atau boleh diganti dengan olesan margarin ya Nah selanjutnya ini istirahatkan selama 15 menit Kalau udah sekarang tinggal dikasih taburan dengan tepung gandum aja secukupnya di bagian atasnya Udah deh sekarang panaskan oven Kemudian ini akan ku oven selama 20 menit aja dengan suhu 180 derajat Nah ini dia hasilnya Ini gak gosong ya bunda Tapi memang gandum itu seperti ini Kalau mateng dia agak mengeras bagian atasnya Tapi untuk bagian bawah sempurna banget lembutnya Lihat deh Oke ini masih panas Kita tunggu suhunya sebentar Agak hangat Nah ini dia rotinya ini Gemoy dan menul-menul banget Nah ini sudah hangat Suhunya sekarang akan kupotong-potong ya bunda Sesuaikan aja dengan selera Untuk ketebalannya Dan ini dia hasilnya Nah bun jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah ya Ini enak banget Sampai jumpa